Aku datang dari negeri lain dan aku sekarang mau video call Karena di negeri aku tidak ada video call Dan hari ini aku mau video call seorang wanita Dia asal dari Uzbekistan, wanita cantik yang berusaha Kita akan ngobrol-ngobrol dan nanya-nanya keberadaan dia disini Dan kita akan nanya-nanya keberadaan keluarga disana seperti apa Ini namanya nih Halo, Seng Hai, apa kabar? Baik Ini mau ngobrol-ngobrol nih, Seng Lotak Ya Ini kan lagi corona ya udah 2 bulan ini ya Keluarga disana bagaimana keadaannya? Keluarga disana? Alhamdulillah aku barusan selesai ngobrol sama mama Dia cerita ternyata di Uzbek itu juga lockdown Terus dia bilang katanya gak boleh Jangan bisa Paling kayak boleh sih Keluar dari rumah Dan itu memang tubuh-beruhi makan Dan itu secara setelah juga tutup Kantor-kantor juga tutup Mau lockdown juga di Uzbek? Ya bukan, dia kamu kayak di Indonesia cuma persat sama apotik Berarti sama dong ya? Sama sih Cuma agak mungkin bisa bilang lebih ketat ya Soalnya polisi di mana-mana Nanti kalau mau ke apotik gitu ya Kayak mama aku tadi gak mau belanja ya Ditanya mau kemana Gitu Terus disuruh pas Kalau ada orang pakai masker di Denda, kena denda Lumayan mahal Mau di denda disana? Iya, kalau gak pakai masker Gak boleh jalan-jalan keluar dari rumah Berapa di dendanya? Berapa ya? Kalau di Bersambung itu Rupai setengah juta Wow Tapi kalau disini Alhamdulillah sih Kalau di berita-berita ya Jadi yang gak pakai masker itu Bahkan dikasih sama pak polisinya Iya Jadi tadi juga Tadi pagi Bila di berita ada polisi bagi-bagi masker Orang-orang yang Jadi memang Memang diperiksa Diperiksa Tapi yang gak pakai masker itu ya Alhamdulillah gak ada denda Iya Itu ya Alhamdulillah lah Tapi kondisinya Saat ini gimana? Kamu sehat ya? Aku sehat Tapi agak ini sih Bisa bilang Kalau trauma sih gak begitu trauma Cuman Gimana ya? Kepikiran Setiap kali mau keluar belanja Atau Kayak Keselan udah lama sih aku ngesel Udah lupain-lupain belanja ya Itu selalu kepikiran Kayak pakai gloss Terus rambut saya di ikat Dan pakai kerudung gitu Soalnya saya dengar Sebenarnya Corona bisa Survive di rambut kita Harus tutupi Atau habis tidur Mandi Harus mandi Ya semoga aja lah Corona cepat hilang ya Sebetulnya karena Corona ini Karena cepat aja sih Apa namanya Nularnya Iya itu yang bahaya Kita gak Corona kan gak bisa liat ya Iya Jadi kita gak tahu Itu kekurangan ada dimana Jadi lebih bikin Aku sih Lebih bikin stress ya Tapi kata ada Kalau dokter yang Mengatakan bahwa Ya Corona itu Virus itu bisa bersih Dengan cuci tangan Terus kita menjaga Kebersihan Sama sabun Juga dia mati Sama matahari Juga dia mati Benar Mungkin ya ini kita Karena ikut anjuran Pemerintah ya Semoga Mata rantainya gak terlalu Banyak mungkin ya Virusnya Benar Dan satu lagi Yang Apa ya Yang aku lakukan ya Di rumah Kadang-kadang kita itu malu sih Masak di rumah ya Kita delivery Dan selain Kenapa aku juga Memang pesen Supaya kita bisa support Restoran-restoran Sekarang Jangan lakukan restoran Jadi Pesen delivery Tapi makanan itu Aku masih Masak lagi Sebenarnya saya baca itu Virus Corona Bisa Kalau sukunya Di atas Kayak 100 derajat Atau 80 derajat Sesi plus 85 Ke atas Ya semoga lah Setelah video call Besok Corona Ilang ya Amin Tapi Mama Mama cemas gak Disana Kamu Sering telepon gak Dengan adanya Corona ini Biasanya sekarang Telepon lebih sering Soalnya mungkin Bukan Cimasif Cimasif pasti Cuman sekarang Mungkin juga bosan Jadi Kamu lagi ngapain Kamu lagi ngapain Coba itu Coba itu Coba itu Setiap Mata Aku Seringatnya Gitu Iya Aku di rumah Mak Rencana kamu hari ini Apa Ya di rumah lagi Mak Mau rencana Seringat lagi Gak Itu saking sayangnya Sama anaknya Sayang Iya Iya Tapi ya Gara-gara Corona ini Kita juga jadi Susah ketemu ya Iya bener Makanya kita Video call Seperti ini Keluar Gak bisa Bukan Bukan gak bisa Bisa sih keluar Cuman Takut Kayak bikin Iya Pasti itulah Banyakan orang juga begitu Ada pasti ketakutan Tapi masih Banyak juga sih Yang beraktifitas Tapi dengan Catatan Ya seperti itu Kita harus menjaga jarak Terus Sering cuci tangan Dan yang lain-lain Yang penting Terus Teng Sulek Gimana Bukan lalu Beberapa minggu lalu Bukan Sekarang bilang Kalau mau pulang Ada pesawat Dan itu tanggal berapa Aku lupa Tapi Jam 8 Ada pesawat Berangkat dari Indonesia Ke Uzbekistan langsung Jadi kalau mau pulang kampung Bisa nih Aku kepikiran gitu Kalau aku pulang nih Walaupun sekarang aku sehat Tapi kan bisa aja Aku Bisa ketularan kan Sakit Pas lagi perjalanan Gitu Nanti aku Ketemu mama aku Keluarga aku disana Dan Mereka bisa ketularan Dari aku gitu Jadi aku juga Ketemu orang tua Cuman Takut Gara-gara Aku Mereka bisa Sakit gitu Dan umur Umur orang tua saya Kan udah Nggak muda lagi kan Corona kan Paling bahasnya Dalam tua Kalau mungkin aku Sehat Tapi Mama aku bisa aja Ya Sakitnya lebih parah Berarti tahun ini Kamu nggak mudik ya Tahun ini sih Kayaknya nggak Nunggu sampai semua ini Selesai Aman semua Baru Kayaknya mungkin Ya aku juga Nggak mudik Tadinya juga Aku juga Habis mudik ke Bandung Aku juga mau ke Uzbekistan Ayo kapan Iya Kalau ini semua Saya jadi turba itu Iya Aku mau ketemu Mama kamu sih Ayo deh Mama aku Senang sih Ketemu orang Indonesia Iya Aku mau ketemu Sama mama kamu Terus aku mau bilang Mah Aku mau melamar Anaknya Oke deh Yang penting Mah Sehat-sehat Selalu ya Jaga kesehatannya Sampai ketemu lagi Mungkin nanti Dan terima kasih Bisa video call Semoga ini bermanfaat Untuk kita semuanya Oke Jangan lupa juga Buat kawan-kawan Dimanapun kalian berada Jangan lupa Di subscribe Punya kamu apa sih? Punya aku Soto Soto So So Tau Productions So Tau Productions Ya pokoknya Di subscribe So Tau Productions Oke Itu ya Bener ya Nanti aku cari ya Oke Oke Terima kasih Seng Lota Sehat-sehat selalu Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Amin Dadah Dadah Yah itulah Ngobrol-ngobrol Dengan Seng Lota Temen Shooting saya Dia orangnya Baik Bersaja Ya saya suka Gombal-gombalin dia Seru aja gitu Karena dia orangnya Nggak jaim Terus kalau diajak ngobrol Juga Ya asik-asik aja Terus kalau digoda-godain Juga asik-asik aja Itu Seru jadinya ya Jadi terima kasih buat semuanya Itulah obrolan saya Sama Seng Lota Semoga Ada sesuatu hal Yang bisa dipetik oleh kalian ya Karena dia juga Tidak bisa mudik Tahun ini Dan Saya pun sama Tidak bisa mudik Saya pengennya sih mudik Bareng sama dia Tapi dia nggak mau Dia punya keluarga sendiri Dan Ya Sama-sama Seng Lota Ya Dia whatsapp Bilang thank you Begitu ya Sekali lagi Terima kasih Jangan lupa Di like Share Comment Dan juga Subscribe Sula channel Yudadah Yubabai Adios Amigos Permios Sampurasun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ami Sata Ho Ha Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax